Pemirsa di informasi pertama, Polres Metro Depok, Jawa Barat memastikan tidak ada ledakan di Mall Margul City Depok sore tadi, melainkan lift barang yang terjatuh dari lantai 3 ke lantai 1 hingga menimbulkan suara dentuman keras. Polres Metro Depok, Jawa Barat memastikan tidak ada ledakan pada insiden di pusat perbelanjaan Margul City Depok, Jawa Barat sore tadi. Suara dentuman seperti ledakan berasal dari lift barang yang terjatuh dari lantai 3 ke lantai 1. Konstruksi bangunan yang tidak kuat menahan beban lift menyebabkan lift terjatuh hingga menimbulkan suara cukup besar. 11 orang luka-luka dan harus dibawa ke rumah sakit. Polisi masih menyelidiki penyempat lift jatuh. Sementara itu pihak manajemen Margul City mengatakan akan membantu polisi dalam penyelidikan. Pasca insiden, Margul City ditutup hingga pengumuman dari manajemen lebih lanjut lagi. Jibom dan Gegana menyampaikan bahwa tadi pukul 16.30 dari Mall Margul City ada beberapa yang runtuh. Jadi saya sampaikan konstruksi bangunan yang tidak kuat menahan beban lift barang yang ada di posisi di belakang sehingga lift barang jatuh dari lantai 3 ke lantai 1 yang mengakibatkan suara cukup besar. Sehingga beberapa plafon dari lantai 3 dan lantai 1 amruk. Jadi saya nyatakan sekali lagi, tidak ada ledakan bom. Hasil pemeriksaan dari tim Gegana, Jibom dan KBR tidak ada ledakan bom. Ini untuk meluruskan bahwa simpang syur berita bahwa ada ledakan bom. Tidak ada ledakan bom. Tetapi akibat lift barang yang jatuh dari lantai 3 ke lantai 1 karena beban yang berat, struktur bangunan juga tidak kuat itu yang mengakibatkan suara yang besar. Sehingga beberapa plafon dan tembok berubuh. Mengenai kondisi ini sendiri, kita masih selidiki. Jadi saya belum bisa memberikan jawaban untuk hal itu. Memang beban ini seberapa berat, Pak? Belum tahu, saya belum bisa jawab. Sebelumnya pemirsa diberitakan, suara ledakan terdengar di bagian belakang lantai 1 Margul City Repok, Jawa Barat sekitar pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Plafon di lantai 1 Margul City Amruk dan tembok di bagian belakang bol juga roboh. Tiga mobil rusak akibat tertimpar runtuhan tembok. Pengunjung dan karyawan mall berlarian untuk menyelamatkan diri. Dari foto yang beredar, sejumlah orang terluka terkena serpihan material. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait peristiwa jatuhnya lift barang di Mall Margul City Depok, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami reporter Bunga Cinka. Halo, selamat malam Bunga. Bagaimana kondisi terkini di sana? Silahkan. Malam Salsa, situasi terkini di Margul City Mall Depok, Jawa Barat ini sudah mulai kondusif dan hanya ada beberapa pihak kepolisian saja yang sedang berjaga dan di lobby ini sudah dipasangi oleh polislan atau garis polisi. Nah, memang terkait dengan berita yang simpang siur bahwa adanya ledakan di Margul City Mall Depok ini. Tadi pihak dari kepolisian sudah memberikan press conference atau konferensi press terkait hal tersebut dan menegaskan bahwa suara dentuman keras ini bukan dari ledakan gas, melainkan dari plafon yang ambruk. Dan plafon ini dapat ambruk dikarenakan ada lift barang yang konstruksinya ini tidak dapat menahan beban lebih dari kapasitas sehingga terjatuh dari lantai 3 hingga ke lantai 1 dan menyebabkan plafon ambruk. Dan ada pun terkait dengan kejadian ini, korban yang ada, ini ada 11 orang terluka dari skala kecil hingga sedang dan mereka sudah dilarikan ke rumah sakit, 3 orang dilarikan ke rumah sakit UI dan 8 lainnya dilarikan ke rumah sakit bunda. Selain itu, mengenai beban berat yang ada di lift barang tersebut, seberapa berat dan juga penyebab pastinya kenapa lift tersebut dapat ambruk, ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Kebalik ke studio Salsa. Baik, terima kasih Bunga Cinka melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Dan pemeriksa kita ke informasi selanjutnya, 8 dari 11 korban luka akibat insiden lift jatuh di Mall Margul City Depok dibawa ke rumah sakit umum Bunda Margunda, Depok, Jawa Barat. Dari 8 korban yang dibawa ke rumah sakit umum Bunda Margunda, Depok, 1 orang sudah diperbolehkan pulang, yaitu seorang ibu hamil yang merupakan pengunjung Bol Margul City. Melihat kondisi lukanya, 4 orang korban membutuhkan perawatan intensif, sementara 3 lainnya kemungkinan menjalani rawat jalan. Di kedatangan kita 8 orang korban, 1 orang sudah pulang, pengunjung ibu hamil, 4 orang luka bakar, sekitar 22-27 persen, rencana kami rawat. Kemudian 3 orang masih menunggu hasil CT scan, mereka kayaknya ketimpa bangunan. Jadi kemungkinan besar yang akan dirawat 4 orang. Nah, yang 3 orang kemungkinan besar rawat jalan. Kalau saya lihat kondisinya, kemungkinan besar rawat jalan. Lebih bisa kita beralih ke informasi lainnya, pabrik pembuatan rak telur di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Ludes terbakar. Pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api akibat banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam pabrik. Sebuah pabrik yang memproduksi rak telur di jalan kemakmuran Kecamatan Pangkajene, Pangkep, Sulawesi Selatan, Ludes terbakar. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bahan pembuatan rak telur. Sejumlah rak telur yang siap jual ikut Ludes terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti karton membuat api semakin membesar dan menyuruhkan petugas untuk memadamkan api. Saat kejadian, karyawan pabrik sedang beristirahat makan siang di kantor utama pabrik yang berjarak 100 meter dari pabrik pembuatan rak telur. Diduga api berasal dari arus pendek listrik. Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 12 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah setelah lima unit mobil pemadam dikerakkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin Ainyus melaporkan. Pemirsa penggembala kerbau dan lima ekor kerbaunya tewas terus sengat aliran listrik. Korban tewas diduga akibat instalasi kabel milik PLN terputus dan masuk ke sawah. Seorang penggembala kerbau, Jerry Binswanda, tewas di sawah di kampung warung gunung Lebak, Banten bersama lima ekor kerbau miliknya kemarin sore. Korban tewas diduga akibat tersetrum kabel instalasi milik PLN yang terputus dan masuk ke sawah. Korban terkejut melihat lima ekor kerbau miliknya mati mendadak dan berusaha menolong. Namun dirinya justru ikut tersengat aliran listrik karena sawah tengah dipenuhi air. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Seorang ibu-ibu teriak-teriak minta tolong tolongin-tolongin ada pelemau kesetrum. Terus masyarakat baru berbaur dan pada saat itu tidak ada yang berani untuk tolongin pelemau dan orang itu. Tidak ada yang berani. Makanya takut kesetrum. Hingga kini belum ada pihak PLN wilayah Malingping, Lebak Banten yang bersedia memberikan konfirmasi. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi yang saat kejadian berada di lokasi. Dari Lebak Banten, Iskandar Nasution, Ainews melaporkan. Sebuah truk ekspedisi terjun ke jurang sedalam 30 meter di jalan lintas Sumatera Jambi. Akibat kecelakaian tersebut, sopir truk tewas karena terjepit di ruang kemudi. Aparat kepolisian dibantu warga mengevakuasi jenazah sopir truk yang terjepit di ruang kemudi. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit umum daerah Haji Hanafi Bungo Jambi. Menurut polisi, kecelakaan terjadi saat truk dalam perjalanan dari Jakarta menuju Sumatera Barat. Saat diturunan, mobil melaju kencang dan mencoba menghindari kendaraan yang ada di depannya. Namun, karena diduga rem tidak berfungsi, truk menabrak pembatas jalan dan terjun ke Sungai Batang Jujuhan sedalam 30 meter. Sopir truk tewas di tempat karena terjebak di ruang kemudi. Tadi kini hari jam 1.30 terjadi rangka latas di Jembatan Sungai Jujuhan sendaran kerboks warna kuning yang diduga on of control. Juga sementara ada bertumburan dengan satu KPI yang lain tapi masih dalam penyelidikan. Untuk memudahkan evakuasi muatan truk ini pun diamankan warga dengan pengawalan polisi. Sementara untuk mengetahui penyebab kecelakaan, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari Kabupaten Bungo Jambi, Budi Utomo, AN News melaporkan. Sebuah truk trailer tersangkut di kolong jalan layang tol Cumpaka Putih, Jakarta Pusat siang tadi. Diduga, sopir mengantuk sehingga tidak menyadari jika jalur yang dilewatinya tidak bisa dilalui kendaraan besar. Sebuah truk trailer bermuatan beras tersangkut di kolong jalan layang tol Cumpaka Putih, Jakarta Pusat. Badan kontainer yang terjepit di antara jempatan membuat truk tak bisa bergerak. Insiden bermula saat truk trailer melintas dari arah Cipinang menuju Tanjung Priuk. Saat melewati jalan rawa Mangun, truk seharusnya mengambil jalur kanan yang biasa dilalui kendaraan besar. Namun, diduga, sopir mengantuk hingga akhirnya mengambil lajur kiri yang tidak bisa dilalui kendaraan besar. Badan truk yang terjepit dikhawatirkan akan mengganggu konstruksi jalan layang. Sementara, sopir truk trailer ini dibawa ke Polsek Cumpaka Putih untuk diminta keterangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.